Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan bahwa anggaran jumbo penyelenggaraan acara balap mobil Formula E yang mencapai 983,31 miliar rupiah akan menguntungkan ekonomi ibu kota dan juga nasional. Perhitungan keuntungan ini sudah dikaji oleh para konsultan profesional sebagai pihak ketiga. Riza mengklaim bahwa perhitungan dari para konsultan profesional sangatlah rinci. Perhitungan ini bukan hanya dari sisi manfaat ekonomi, namun juga dari sisi analisa keuangannya. Kendhati telah menggelontorkan dana nyaris 1 triliun, namun ia memastikan acara Formula E tetap mundur pada tahun 2022 mendatang. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Jakarta khususnya masih dilanda pandemi COVID-19. Sebelumnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta mencatat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan pembayaran kepada VEO LTD selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Atas penyelenggaraan acara olahraga tersebut, senilai 53 juta pound sterling Inggris atau setara dengan 983,31 miliar rupiah pada tahun 2019-2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!